Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya, Sandini Apriliani Di Mata Pelajaran Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak Kita akan belajar materi baru Yaitu tentang kaitan atau hyperlink atau link Nah, sebelumnya saya mau menyapa kalian dulu Halo, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Dan semoga selalu semangat Oke, nah sebelum ke materi tentang kaitan Nah, kita bahas dulu tentang apa itu HTML Ada yang ingat? Oke, kita bahas aja ya Nah, jadi HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language Atau HTML ini memungkinkan seorang user Untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link, atau tautan Dan block code untuk halaman web dan aplikasi Jadi memang fungsinya dari HTML ini adalah Untuk mengedit gitu ya Untuk mendesain sebuah halaman web Oke, nah lanjut ke materi kita hari ini Yaitu materi apa saja nih yang akan kita pelajari Kita lihat dulu ya Nah, yang pertama kita akan belajar tentang definisi kaitan atau link dalam web Lalu ada definisi absolute link dalam web Lalu definisi relative link dalam web Lalu yang keempat ada tag link dalam HTML Jadi kita belajar tentang tagnya Dan attribute target link di dalam HTML Lalu kaitan eksternal Jadi kita akan belajar tentang link eksternal Lalu ada link internal Nah, lalu berikutnya ada kaitan menggunakan gambar Jadi kita coba ya Terus ada kaitan menggunakan email Dan kaitan download Jadi gimana nih caranya biar kita maksimalkan gitu ya Di link ini Dengan banyak sekali ya Ini materi yang akan kita bahas Tapi tenang aja Kita akan buat mudah dan menyenangkan Oke Nah, sebelumnya nih Saya mau mengingatkan gitu ya Barangkali ada yang lupa atau misalnya Belum tahu ini contoh link dalam web Itu seperti apa sih? Nah, ini dia bisa kalian lihat ya Sudah ingatkan jadi link ini Kalau misalnya kita di klik Misalnya Nah, nanti menuju ke halaman berikutnya Halaman yang dituju gitu Ini misalnya kita mau ke Google Mau ke Facebook Mau ke Twitter Dengan sekali klik Itu bisa langsung menuju ke halaman tersebut gitu Oke, nah Ini ada Kita belajar tentang kaitan linknya dalam web Oke, pertama kita ini dulu ya Kita nonton video dulu Oke Ada masalah sepertinya Oke Kita coba Di sini aja Halo And welcome to web technology core concepts at learning journal In these videos, we are trying to build a sound foundation for learning and understanding things related to web technologies. Hyperlinks are one of the most important constituents of a website. We already talked about hyperlink or simply a link in an earlier video. However, in this video, we will try to explore and understand it in a little more detail. The term hyperlink is not new. This term was first used by Ted Nelson as a mechanism to link related information. Later, Sir Tim Berners-Lee used it in his development of HTTP protocol. Since then, hyperlinks are being used to link related content over the world wide web. At the most basic level, a hyperlink is a pointer to a resource. These links may point to a variety of things. Some of the commonly used resources are listed here. HTML documents, specific parts of HTML documents, images, videos, file downloads. This list is not exhaustive. In fact, you can create a link to anything that lives on the internet. I hope you already understand that anything or everything that lives on the web has a URL. The URL is used to identify and locate the resource. So, to create a hyperlink that points to a resource, the first thing you should know is the resource URL. Once you have the URL, rest is simple. We will learn more about HTML in a separate video series. However, HTML offers a simple mechanism to create a hyperlink. Here is an example HTML code. If you save this code in a test.html file and open the file in a browser, you will see something like this. In this example, the text Google is a hyperlink. However, behind that text, we have an HTML tag. This tag is known as anchor tag that is responsible for creating hyperlinks. If you look at the code carefully, we have a href attribute. The attribute href stands for hypertext reference. The value of href attribute is a URL where we want to point the link. Right? That's what I said earlier. To create a hyperlink that points to a resource, you need to know its URL. There are a variety of things you can do with the anchor tag and customize your hyperlinks and their behavior. We will talk about those things in our HTML tutorials. However, the objective of this video was to give you a realistic sense of the hyperlink. I guess I fulfilled the purpose. That's it for this session. See you again with a new concept. Thank you for watching learning journal. Keep learning and keep growing. Ok. 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 Ok, jadi itu tadi video tentang link ya, bagaimana ada ilmu baru gitu ya, tentang link tadi. kemudian disini ada contoh ya nah ini dia ini banyak sekali link ya disini kita coba yang pertama nah ini menuju ke halaman berikutnya dari halaman 1 ke halaman 2 coba tebak ini masuknya ke link apa internal, eksternal atau apa silahkan nah kemudian ini ada link to google jadi dia masuk ke pencarian google, ini sebenarnya ini ya google ya nah kayak gini ya ini ke pencarian google kemudian ini ada link to email nah kalau misalnya link to email dia langsung connect gitu ya sama ini sama email kita oke kita coba ini nah kalau misalnya ini download modul nah ini masuknya ke link download ya udah pasti ini ada modul belajar kalian juga boleh ini mendownload modul ini ya oke nah kemudian disini juga ada link jadi dia disini kan ada pendahuluan isi penutup ya ini kan ketutup ya si penutupnya itu bagian penutupnya kita coba klik disini dia akan naik gitu jadi ini tuh pake link yang di dalam HTML gitu karena ini masih satu halaman ya maksudnya masih keliatan dia kurang terlihat gitu nah ini jadi dia naik gitu oke kita kembali lagi ke PPT nya oke next nah jadi apa itu link nah link itu kan kita udah hampir sering banget gitu lihat di halaman web ya jadi link itu atau tautan memungkinkan pengguna untuk mengklik dari halaman ke halaman yang dituju oke nah selanjutnya nih ada absolut sama relative link nah disini ada contoh ya ini ada absolut ini absolut link atau absolut url disini ada relatif coba nih kira-kira apa nih perbedaannya yang terlihat ada yang signifikan banget ya dari harapnya nah jadi kalau misalnya disini oke oh ini sudah kan dikutnya oke belum nah ini dulu ya jadi kalau misalnya yang absolut nih kita bisa lihat dia itu linknya itu ke upi edu terus yang ini ke google.com tapi kalau yang relatif itu dia html image .html yang ini css default css jadi bisa terlihat ya si directory nya itu tujuannya memang berbeda gitu coba kita lihat penjelasannya nah kalau misalnya yang absolut nah dia path absolute adalah jalur yang mengacu pada lokasi yang sangat spesifik termasuk nama domain path absolute menuju elemen web sering disebut juga sebagai url buat link web page ke website lain di internet jadi ini tuh udah jelas gitu ya si directory nya itu ke ada nama domain nya dan kita tuh bisa menuju elemen web ini itu udah pasti gitu ya ke absolute link gitu jadi kita bisa mengaksesnya itu di internet gitu dan gak ngaruh sama posisi file html punya kita gitu nah sedangkan kalau yang link relatif dia itu sangat tergantung pada path atau lokasi file dimana kita ditempatkan gitu jadi dia akan mencari ke setiap folder gitu ya di direktor kita gitu sesuai sama kita naruh html nya dimana gitu html nya dimana oke nah berikutnya kita akan bahas tentang tag dalam kaitan atau link di html kita lihat ini ada kata kuncinya kalau link itu di dalam html itu ada anchor ini dibacanya anchor terus ada href lalu disini ada alamat url tujuannya gitu kemudian disini itu ada text label ini itu yang terlihat sama user gitu terus yang ini ada tag penutup jadi ingat ya ada A itu untuk tag membuat link anchor kemudian ada href disini attribute untuk menentukan alamat url kemudian disini ada isinya gitu ya alamat yang ditujunya bisa ke .com ini yang tadi absolute link atau bisa juga kita ke file yang kita buat lagi gitu misalnya disini .html kayak gitu terus disini ini text yang akan kita munculkan yang akan terlihat oleh user dan jangan lupa artrik penutupnya oke disini ada kita lihat oke ini ini masih yang tadi ya cuma kita lihat disini oke kita coba buat baru ya misal kita buat latihan .html biar mudah bikin ini aja nah ini udah ada defaultnya saya isi oke masih ingat tadi pakai tag apa pakai tag A ya nah kita mau kemana nih misalnya mau nyoba ke facebook mungkin ya kita coba ya seperti itu Moż kasih ya Sasha bisa coba ya di save dulu kemudian kita coba tampilannya seperti ini ya oke ini masuk ke facebook.com nah ini udah terhubung ya jadi kita memasukkan link linknya itu ke Facebook gitu nah disini ada pilihannya untuk login gitu atau buat akun baru jadi ini sukses ya oke kita kembali lagi ke PPT oke next nah berikutnya ada tag ini atribut ya atribut target gitu nah disini itu ada atributnya itu ada self default jadi ada kurang lebih ada segini ya ada lima atribut di dalam ini atribut target kalau misalnya yang self itu dia membuka dokumen atau di jendela atau tab yang sama jadi ketika diklik itu dibukanya itu di di situ lagi gitu di halaman yang sama nah kalau misalnya yang blank dia itu membukanya itu di tab baru jadi dia membuka tab tab baru kayak yang tadi ya yang Facebook tadi itu dia membuka ke tab yang baru kemudian disini ada yang parent nah kalau parent ini dia menggunakan frame ya kalau misalnya tiga tiga ini itu kalau misalnya yang pakai frame jadi kalau yang parent dia di frame induk kalau yang top itu di seluruh badan frame dan kalau misalnya yang frame name itu dia membuka ke dokumen terkait dalam ke frame-nya itu yang bernama gitu jadi kita kasih nama di ininya di frame-nya nah ini kita coba lihat nah disini ini ada frame ya jadi ini teman-teman yang dimaksud dengan frame dia ada kotak ke bingkai gitu ya nah coba kita klik nah dia itu munculnya cuma di sini aja gitu ini pakai apa coba kita lihat bedah kodenya itu yang target ya nah dia itu atribut targetnya itu pakai nah ini dia targetnya itu pakai my frame jadi dia itu dibukanya itu di frame kemudian di sini ini ini framenya gitu frame yang kita buat oke ini ada namanya my frame jadi seperti itu ya tuh yang lainnya silahkan dicoba sendiri ya biar tahu gitu disini oke next nah ini ada link eksternal jadi link eksternal itu dia yang koneksinya itu keluar gitu ya nih contohnya disini ada indeks HTML dia connect ke about HTML kemudian disini ada contoh indeks HTML dia connect ke Facebook ini yang kita contoh indeks HTML jadi dia itu kedua file yang berbeda gitu ya kita coba disini eh tadi di file yang latihan ya kita coba pakai tikai jangan lupa nah karena itu kan dia buat ke halaman halaman berikutnya ya kita coba buat dulu halaman duanya sel page 2 jangan lupa HTML oke kita kasih hanya tanda page 2 mau diisi apa nih sel ini ya kayak gini halo hello hello selesai oke gitu oke gitu kita pakai background hmm emm 1 apa kayak gini ya jangan lupa disep kemudian di yang tadi itu kita buat disini nah ini linknya itu menuju ke yang tadi page 2 nah page 2 html ini nanti yang akan muncul oke ini kita pakai merdona kita save kita coba di run ya tadi tuh yang ini nah dia sudah ada disini nah dia sudah menunjukkan ke halaman berikutnya gitu oke nih kayak gini kita kalau misalnya dari sini gimana nih cara balikannya lagi itu gampang banget tinggal kalian buat lagi aja di tadi yang page 2 nah disini kita bikin tag lagi nah disini itu ke latihan nah kayak gini tulisan nyamper misalnya back oke set oke kita coba di refresh nah dia ada back disini nah jadi klik disini back kayak gitu ya gampang kan dan untuk desainnya silahkan nanti kalian percantik lagi ini polos banget oke udah berikutnya kita ke ppt lagi oke nah berikutnya ada link internal link internal itu yang tadi kita contohkan itu yang ada bagian pembuka isi penutup jadi nanti ketika di klik itu dia menuju ke bagian yang dituju misalnya disini ada contoh di gambar ini ada glossary nah disini ada A sampai Z nah ketika di klik hurufnya ini dia akan menuju ke bilangan itu ke huruf yang dituju gitu oke kita kita coba kita coba buat disini itu pake apa biar di latihan ya biar menuju ke ini tuh dia pake tag juga tag link pake anchor cuman dia pake ID ini kan ID itu tandanya pager ya misal ID nya itu tadi ke isi gitu ya kayak gini kemudian kita disini bikin misalnya paragraph gitu ya isinya nah kemudian disini jangan lupa pake ID disini ID nya itu adalah isi jadi nanti ketika di klik isi itu dia akan menuju ke sini kayak gitu ya si ininya oke ini isinya kita isi apa apa aja boleh hello nama saya real saya sedang belajar oke tapi karena ini sepertinya terlalu ini ya nah disini udah ada karena ini terlalu singkat gitu ya jadi gak bisa keliatan lebih keliatannya itu disini ini juga sama ya di bagian ini nya itu pakai ID oke ini panjang oke nah disini ya ini bisa kita lihat disini ada ID nih pendahuluan seperti itu ya oke next oke nah disini ada link gambar jadi kalau link gambar itu ya dia bentuknya gambar ya disini ada gambar google kemudian ketika kita klik si gambarnya itu dia akan menuju ke halaman google gitu nih contoh codingannya itu seperti ini jadi link gambar nah disini itu ada ahref anchor yang menuju ke google terlebih dahulu nah kemudian disini kita tambahin image di dalam tag anchor nya gitu nah si image ini itu ya image google ini logo google itu nah logo google nya juga kita carinya di internet jadi gak usah kita download dulu gambarnya kayak gitu oke kita coba lagi di visual studio code ya oke yang lupa ini masih di dalam tag anchor nya ya kita tambahin image nah image nya kita cari ya coba kita cari aja gambar google atau apa yang lu coba buka aja deh nah kita coba pakai yang ini aja ya atau yang ini boleh nah kita copy image address habis itu kita buka lagi dan kita paste disini kita save aja oke tadi latihan ya disini nah dia udah muncul ini gambarnya jadi gambarnya itu memang kita gak download dulu ya gak usah ribet-ribet download kita ambil aja yang ada di internet nah kemudian kita klik nah ketika di klik itu dia menuju ke google ke pencarian google gitu itu nah kemudian bisa dicoba ya dicoba silahkan gambarnya cari apapun itu nah lanjut kita ke bagian link yaitu email jadi kalau misalnya di email itu link email dia ketika ada kirim email gitu ya ada harapnya itu menggunakan mail to jadi mail to nah dia alamat emailnya mau ke siapa kemudian kita bisa tambahin juga ini ada subjeknya ada subjek kita isi kita isi sebagai defaultnya kemudian ada bodynya gitu nih bodynya apa gitu nah nanti itu akan sampai sampai ke sini gitu nanti itu langsung terhubung ke email kita coba oke ini tadi yang google kan panjang banget oke titiknya itu tetap kemudian kemudian disininya jangan lupa pakai mail itu mail to mail to itu ke alamat yang mau dituju emailnya kita coba kemudian disini juga kita bisa menambahkan gitu ya kita bisa isi subjeknya sama kita bisa isi si emailnya itu apa gitu kita coba isi subjeknya apa misalnya latihan kemudian kita isi si bagian isinya gitu ya body pakai dan kita isinya misalnya oke kita coba di run lagi oke nah apa yang salah kita belum ada bagian yang terlihat sama usernya ya oke misal ini kayak gini ya oke dia disini ya karena dia gak ini dulu dari yang gambar tadi kita coba pakai biar dulu oke nah kita coba ya klik disini nah dia itu kembali lagi kayak yang tadi dia ke terhubung langsung gitu ya ke email kita mau pakai yang mana karena tadi ini ya nih dia udah dia akan terkirim ke Sandini yang op edu kemudian disini hai ini latihan gitu ya oke subjectnya kenapa belum terisi coba kita lihat harusnya sudah ya kita coba ini disini nih oke sudah terisi ya disini subjeknya itu latihan dan isinya itu ini tadi sesuai kita bisa tambahin juga kata-katanya mau siapa juga bisa oke cukup ya yang email silahkan dicoba kemudian kita lihat lagi masih adakah nah kemudian berikutnya ada link download jadi kalau misalnya link download itu dia akan mendownload langsung download gitu oke kita coba ya jadi sebenarnya gampang aja tagnya itu tinggal kita di dalam yang tag anchornya itu oke disini kurang download ya salah memasukkan gambar oke kita coba aja langsung di visual studio code nya oke disini ya misalnya kita mau download ini ya modul pembelajaran modul ini itu PDF PDF dia harus ada jangan lupa ya kita kasih disini itu download kayak gini oke kita coba oke dia gak kebawah lagi oke gak apa-apa kita coba download nah dia langsung mendownload gini gitu ke sini oke 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 sudah selesai ya pencerinya kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi saya di Sandinia Priliani 12 at upi edu semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan jangan lupa dicoba ya selamat pagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau belajar membuat sebuah halaman HTML misalkan kita mau buat folder dulu disini HTML underscore nama ini masih kosong foldernya ya kita buatnya pakai notepad plus plus seperti biasa oke kita buat halaman baru perintahnya kan seperti ini ya kita simpan dulu kita simpan di folder tadi yang kita buat misalkan namanya yang pertama index.tml oke nah disini perintah dasarnya kan seperti ini ya misalkan remedy misalkan tampilannya sederhana kayak gini disini ada p home terus ada p profile slash body slash saya simpan kalau sudah ketika dijalankan saya bukanya pakai chrome aja ya nanti tampilannya kayak gini nah intinya sekarang kita mau buat sebuah link dimana kalau profilnya ini diklik dia akan ke halaman profile oke kita ini kita copy aja ya teman-teman ya kita ctrl-v misalkan kita ctrl-s profile .tml atau kalau biar gak bingung saya ctrl-n aja ctrl-s profile .tml oke yang pertama head title profile slash title slash head slash obadi H1 ini halaman profile HR slash HR oke P pick me adalah sebuah lembaga komputer profesional 1 dan 2 tahun slash P HR slash HR misalkan saya buat satu lagi yang namanya back body ctrl-s oke jadi di dalam folder HTML nama kita punya dua file ya index sama profile kalau saya jalankan ini nah ini ya kalau profilnya di klik dia akan ke halaman profile oke kita ke halaman index profile itu kan pakai href sama dengan profile .html nama filenya jangan lupa di slash kalau saya jalan ctrl-s ya saya jalankan indexnya sekarang nah profile sudah ada garisnya kayak gini profile kita klik dia akan ke halaman profile kalau backnya di klik dia akan ke halaman kalau backnya di klik dia akan ke halaman href sama dengan index .html slash h eh slash a ctrl-s f5 sorry ctrl-r back profile back profile ini dia seperti itu maksud saya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum wr. wb sampai jumpa oke ini videonya belum selesai karena saya akan bahas sedikit tentang modul jadi saya sudah membuat modul nanti teman-teman semua bisa download ya nanti akan saya taruh di deskripsi linknya jadi sini ada modul pembelajaran rpl pemrograman web dan perangkat bergerak ini tentang format kaitan pada halaman web nah disini kita bahas sedikit ya nah pertama itu ada definisi kaitan disini sudah secara lengkap ya ini panjang banget pengertiannya silahkan dibaca jadi intinya kaitan itu cara menghubungkan suatu bagian di dalam slide file program ataupun halaman web dengan bagian lainnya jadi untuk menghubungkan ya si link itu kayak gitu oke ini bisa beberapa objek file dokumen halaman dan lain-lain oke nah disini ada contoh dari link kayak gini oke disini ada definisi absolute sama url yang relatif gitu ya disini ada absolute kemudian kemudian disini ada yang relatif kemudian disini ada coba bisa disoba juga ya di contohnya disini oke disini ada tag dalam html tagling ya ini seperti yang tadi sudah kita bahas ada anchor ada harapnya kemudian ada url dan juga ada bagian yang terlihat gitu ya oleh user nah kemudian disini ada contohnya nah kalian bisa tiru gitu ya disini nanti hasilnya akan seperti ini nah disini ada link akan ditampilkan dengan warna biru dan garis bawah ini adalah style standar dari setiap browser jadi memang standarnya itu seperti ini ya kalau link tapi kalian bisa ubah dengan cara diwarnain aja gitu pakai color ya disini diganti bisa pakai hover juga nanti dibahas di pertemuan berikutnya tentang style nah kemudian disini ada jenis attribute target ini sudah kita bahas juga ada self blank parent jadi kalau defaultnya itu memang yang self dia ke jendela yang sama kemudian ada blank itu kalau mau ke jendela baru kemudian ada parent yang di frame induk ada frame name oke lanjut disini ada kaitan yang eksternal kita bahas sedikit lagi nah kalau misalnya yang eksternal itu dia keluar ya jadi disini ada keluar html ini contohnya jadi dia dari file 1 ke file 2 kayak gitu silahkan nanti dicoba ini link untuk kembali ya salah satu caranya itu ada paket titik 2 disini sebelumnya bisa aja itu sama aja kemudian disini ada ilustrasi 2 nya itu menuju ke domain lain jadi ini itu kita pakai yang absolut link jadi dia kita koneksinya itu ke facebook gitu oke ini contohnya juga silahkan coba ya nanti teman-teman karena poin pentingnya itu dicoba dan dipercantik ya kalau bisa karena yang ini itu polos banget gitu ini tampilan di browsernya ini seperti yang tadi kita coba ya nah kemudian yang link internal itu dia pakai id jadi tadi juga udah kita coba ya dia navigasinya itu di dalam satu file gitu di dalam satu html dia gak keluar keluar file dia gak mengakses google juga gitu jadi ya baru-baru google dia mengaksesnya itu masih di halangan yang sama ya ini contohnya ini contoh yang glossary tadi ya kalau mau dicoba itu silahkan nah jadi disini pakai id yang penting itu ada id-nya kayak gitu dan id kalau di atasnya itu jadi pakai pager ya jangan lupa tuh oke nah ini contoh yang versi browsernya nah kemudian ada kaitan dengan gambar disini jadi cukup mengupte tag image itu diantara tag anchor gitu gampang banget gitu nah ini contohnya tadi yang sudah kita buat juga ini email disini kalau misalnya lupa bisa dibuka modulnya semua ini link yang download disini udah ada ini ya yang penting ada download disini oke mohon maaf ya jika berisik oke nanti ininya akan saya taruh ya jadi kalian bisa mengakses ini gitu mendownload sendiri dan mencobanya oke sekian dari saya mohon maaf bila banyak kekurangan semangat terus dalam belajar ya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati